Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Rafi Andika Nih, gue sebenernya mau present tamu yang habis ini nih Childhood Hero ya, dari kecil tuh gue nonton sampe akhirnya gue sekarang luar biasa Sudah umur segini masih aktif Udah 15 tahun berkarin, udah mau 15 tahun, tahun ini ke-15 harusnya Tapi kan ngobrol-ngobrol langsung sama orangnya Siapa lagi lu bukan? The Virgin! Suka energi-energi seperti ini ya Suka energi-energi gini luar biasa ya 15 tahun udah kita Oh makanya energinya selalu ya? Udah 9 Januari Udah 15 tahun ya? Udah 2 tahun ini pas 15 tahun Kamu umur berapa? 29 tahun Untuk 2019 kayaknya 11 tahun ya 11 tahun ya Tapi suka denger waktu itu Oh itu sering justru kalau nyalain TV Selalu ada itu Belakang-belakangan Langsung muter-muter Langsung muter-muter Pake sapu gak gini-gini? Udah jaman deh memang ya Udah jaman ya Tapi sebelum ini mau nanya lu, kabarnya gimana? Kamita dari hari ini Lagi di Bandung ini Lagi promo Cinta Terlarang 2 betul? Betul nih kejunya Cinta Terlarang 2 milik temanku Bukan milik tetangga ya Aya kostumnya ya Ini pertama kali ada yang disini Pake kostum Ini Cinta Terlarang 2 ini Sequelnya yang pertama Apa ada cerita yang beda? Kalo gimana cerita? Kalo di videonya sih gak nyambung ya Tapi untuk judul aja Tapi masih seputar Cinta Terlarang Tentang Cinta Terlarang cuma yang sekarang lebih spesifik Karena kan belakangnya ada milik temanku Kalo yang satu penggambarannya Darah itu Ada sesuatu sama kakak iparnya kan Oke Sekarang dia nyambut pacar temennya Dulu saya gak paham Maksud LP nya kan? Anak kecil Terus sekarang ternyata Oh.. Kepat Oh gini maksudnya Iya 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 Tapi banyak yang salah fokus Udah aku ngomong-ngomongnya film Kenapa? Padahal aku nomalnya cuma gini doang loh Sedikit Tapi seluruh Indonesia salah apa Kawan-kawan Ya kalian ya Terlalu luas Terlalu luas Terlalu luas Ini Cinta Terlarang 2 ini Kemarin aku kurangkan HP nya Udah nonton HP nya juga Terus aku salah fokus juga Bukan ke Nekok ya bukan Bukan ke Nova Aku sama fokusnya ke rumah Sama ya Hahaha Kita sama tempatnya Mas kelihatan Oh.. Kayak kenal tempatnya Mas yang terakhir kan Mas yang terakhir kan Masa terakhir kan ada sofa disitu Iya 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 Aku juga tadi lihat punya bukamu Udah lihat ya Udah lihat ya Udah lihat Udah lihat Udah Udah Nah Kak Tapi mau nanya juga Soal Cinta Terlarang 2 ini Sekarang aku tuh Dapetin ko Bahwa Cinta Terlarang 2 ini Agak sebuah cinta Yang lebih Apa ya Lebih Spesifik Lebih gampang Cernak Kenapa Cinta Terlarang 2 Kenapa Adipin sebuah hidup Gitu Gitu Eh gitu Masa nanya Coba Ams Cinta Terlarang 2 ini Kita tahu Nih orang mau sadia Jadi ternyata Alhamdulillah sih Mas Ya rumahnya Dan Mereka Tengah Biar orang tahu nih Udah 15 tahun Kita masih ada ya Ya Berarti ini kami kan Hulu sendiri Hulu sendiri Hulu 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 Oke, terus kenapa milik teman gitu, kenapa yang milik? Atau milik partner gitu ya? Atau milik partner gitu ya? Bisa lho, bisa lho. Hei jangan, jangan menggiri komentar. Tolong, tolong ya. Tolong komennya jangan ga jujur-jujur banget. Kenapa tuh? Itu sebenernya kan ga sengaja. Aku juga sebagai pengetahuan juga ga sengaja. Penalir aja gitu ga bermaksud untuk dirimutkan seseorang. Tapi ternyata pas kita keluar, Atau bacain komen-komen, Itu ada yang marahin ke salah satu sudut gitu. Padahal sebenernya itu ga kesanaranya. Itu kan milik teman-teman. Bukan milik suatu, bukan orang gitu. Ga kesanaranya. Oke. Karena ini sekuel, mungkin gede banget yang mengaitkan. Makanya iku mah netijen. Netijen. Ya netijen bukan kita lho. Sumpah-sumpah lho. Eh, tapi bener ga nih ya? Ini ada satu kata yang aku proses. Ini cinta terlarang gue tuh salah satunya muncul dari komen orang. Oh iya itu bener. Salah satunya satu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan itu? Ya bener. Dari komen-komen CT satu ya. CT itu mesti cinta terlarang. Ada banyak DM aku juga. Terus mamaku juga waktu itu sempet nyarangin gitu. Tapi ternyata ya gede cinta kalau ini. Itu udah lama ini kan? Pernencanaan cinta terlarang. Ya udah sekarang kerealisasi ya. Kamu. Di ulang tahun ke-15. Ya, kecil. Kak. Karena aku juga belajar produksi gitu. Jadi aku tertarik sama proses produksi nih. Dari awal kami bikin gitu. Sampai arah kami juga dengerin demonya gitu kan. Proses itu dimana sampai akhir berapa lama? Dan seperti apa sangka akhirnya bisa jadi masternya? Siap dirilis gitu. Kalau untuk prosesnya itu awalnya kan memang lagu darah dulu nih. Yang disetujuin sama label. Ada Kak Setia judulnya lagu darah. Tapi itu kan meluk. Terus Pak Rahayu, produser kita ngomong. Kita ada lagu lebih nggak? Ya, aku intinya kayaknya punya lagu yang udah jadi restnya doang disini. Aku cuma punya restnya doang tuh. Terus tiba-tiba, ya udah Pak. Oke aku bikin. Aku bikin. Terus aku buka buku. Handphone di handphone. Aku catet. Biasanya aja sih ke arah kesana gitu. Karena kan awal yang aku dapet dulu liriknya tuh salah. Salahkah? Berawal dari situ. Kembalin. Ingat-ingat. Misalnya ada cerita yang riliat-riliat. Mungkin ada dari sekilimpir orang. Nah, lalu kan tuh gitu-gitu. Akhirnya pas aku demoin, dikrimah. Sama para Hayu. Setelah itu aku langsung bikin akustik ke darah juga. Untuk ngecek chord. Cocok apa nggak sama darah. Ternyata terendahan. Nah, akhirnya aku naikin. Setelah cocok sama dia, aku masuk studio. Biasanya kita ada music director namanya Mas Olon TMG. Guru aku juga di music. Beliau yang selalu mendampingi aku. Setelah teman-teman juga. Alhamdulillah banget. Dapet ide-nya. Waktu itu kita lagi kesulitan nyari. Biasanya kan Mas Agung Dewa yang nge-take-in drum namanya. Gijit. Nah, aku kepikiran ini kayaknya aku punya lagu yang mirip cocok. Jadi akhirnya aku ambil aja dari drumnya si Demi Nama Cinta. Makanya orang kalo denger, Mirip kah Demi Nama Cinta? Kalo musisi pasti engeh. Itu ada beberapa replace-an dari drumnya si Demi Nama Cinta. Karena Mas Agung lagi ga bisa take waktu itu. Di bagian pre-corus-recorusnya tuh? Ya, ada. Ada beberapa part yang aku ambil. Sisanya memang kita replace. Jadi ada drum asli. Dan kita tak perlu replace juga. Sampai akhirnya jadi master. Dikirim ke para Hanyu. Disetujuin sama timnya Bapak. Dan akhirnya master ini. Alhamdulillah. Dan itu sebulan lebih gak sih? Kenapa ya Pak? Wah itu gak proses rekamannya sih. Kalo dihitung itu mungkin sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. Tapi prosesnya 2 minggu. Yang tepokalnya darah. Tepokalnya darah. Tepokalnya darah. Oh ya kamu ya. Ya bikin arangemennya. Jadi pas darah tepokal itu semalamnya keluar. Gak apaan. Ahli 15 tahun. Berkali ratunya. Kalo itu pernah ikut ini gak Pak Darah? Ikut produksinya. Barang-barang itu. Murutnya rangsangnya gini atau segala macam. Di lagu ini. Aku sih ikut. Pernah itu aku gini. Gue pahal ya. Jadi dia lagi rekaman. Lagi rekaman gitu. Laginya aku di belakang aja. Nungguin. Nungguin. Dan rasanya baru tepokal gitu. Kalo pernah ikut campur sih. Tapi Darah. Kadang protes kalo ketinggian doang. Misalkan ada part yang. Ini dia suka protes. Aku tuh kadang suka maksa dia buat. Selalu dapetin. Soalnya kan sama dia ya. Soalnya gini. Neng kain nih. Masih bisa kamu lebih tinggi lagi. Udah tinggi lagi. Ini bisa ada setengah. Kamu pahal aku kecekek apa gimana. Gue bilang. Jadi. Ya tuh kalo apa gaitin aku ya. Kalo dia. Udah kecekek. Pasti gak ada yang neng. Udah nih. Udah pasti aku. Masih biasa kan. Wah dia lagi naikin lagi. Kamu pahal aku yang kecekek apa gimana. Kayaknya tinggi aja. Itu berantepnya disitu doang. Ya aja. Tapi pas lagi take. Kamu tanya ke daerah ya. Ya jadi aku. Aku daerah semua darah. Kalo untuk backing vocal. Canon gitu. Aku bareng sama mas ovan. Karena beliau jago banget. Nyari backing vocal. Nyari Canon gitu. Tapi kalo untuk vocal. Pasti kalo di daerah kan. Aku kan yang nyitain. Jadi aku yang tau moodnya. Moodnya mau kemana gitu. Ya tapi. Moodnya kayak gigi mulu. Moodnya tinggi aja. Kadang darah tuh suka gak pede. Nge suara dia. Tidak. Menurut aku. Oktoknya dia tuh ngupang gini. Gila. Gila. Nge suara cikmang aja mau nyanyi. Ya karena. Cari hati banget nih tinggal ini. Aku bilang. Coba cari ada yang kalung. Gak pake laptop. Aku nge reng hab gitu kan. Gak reng hab gitu. Gak reng hab gitu. Gak reng hab gitu. Gak reng hab. Gak reng hab. Gak reng hab. Gak reng hab. Title guys. Best titik gitu. Berapa tahun bersama tuh ya gitu. Karena kita kalo gak berantem ga aw. Ah. Jadi berantem adalah benci kawan. Betul. Lempoh tertinggi terus nge batang. Adalah kaca dan makin. Hmm. Cool. Itu baru udah. Kuat sih. Cio gak ada. Ah. Cabut ya. Eh. Aku ada pertanyaan lagi. Soal tadi. Proses. Recording. Ketika. Agar harus membawakan rasanya. Di lagu ini. Yang callback. Kepada cipta terlarang pertama. Karena rasanya mirip nih. Sama-sama. Cipta terlarang. Ya. 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 Send you up. Gila. 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 Tepatnya. Ya. Gila. Gila. Tepatnya. Ya. Gila. Gila. Udah aku cuman nyanyi segera nyanyi kayak, Tuhan berikan aku Makanya Oli liat timbok sepertama kalus Dari bejak keluar tangan sebelah jenis itu, itu masih matai mentah-pertama itu Karena setelah itu kita tak pulang Entah gila, ini coba atau misalnya gitu ya Kau pakai raksa, kau kau bayangin ayat seperti itu gimana Kau langsak ini dulu, kok teks Udah aku cuman kayak gitu Karena masih 16 tahun ya, ketemu lu pikirkan gitu Setitle guys, setitle Ya kan dong, masih 16 tahun gitu Nangis deh, nangis deh Nangis yang jadi master itu Kalo yang dulu, kalo yang sekarang enggak Gatuh, kayak gini Gatuh, kayak gini Gatuh, kayak gini Gatuh, kayak gini Gatuh, ini cewek, kenapa bisa begini Contohnya namanya Udawaj, karena aku super halaman yang Udawaj Gatuh, kayak gini Gatuh, kayak gini Gatuh, kayak gini Tidak ada badut Karena itu juga kan umurnya 15 tahun ya kan umur kita Masih SMA ya kalo itu Darah tuh takut badut Takut dia badut Jadi yaudah Dino aja, mendingan yang garang Lagi tuh si Dino juga di terakhir tuh dibikin plot twist nih Pas dia kepelukan tuh kan darahnya gatel nih Kajak cowoknya pergi Kan itu udah dimana-dino Kita gak tau di dalam ini sebenernya ceweknya Atau siapa gitu kan Nah itu bisa dijadiin cewek Yang hantu, kan biasanya belakang suka gantung bro Kalo MV-MV koreatnya ayo teori Nah biar orang berteori sendiri Maksudnya, harus jelas Wah, harus beda lah Kalau aku melakuin orang itu Jadi tuh, kalau ketemu di masa kejayaan Terlalu ganti Iya, kayak pengennya itu jadi sebenernya Jadi kayak aku tadi kan bilang juga bahwa Aku sendiri kayak sulit banget ngalahin-ngalahin aku Karena memang selama itu definisi sebenernya kayak ini Kata aku bilang kita gak pernah tarifikasi Kita gak pernah aneh-aneh Jadi kita kayak gerbikan aja Terlalu maksud kita disini Wadilah kita punya lagu lagi Yang parang tuh kenarnya menilu Ape dulu Gak aja sama fans doang yang tahu Dari Instagram, sama fans itu kita Jadi harapannya sih aku juga sangat berpikir Bahwa desain dari situ Itu bisa nostalgia Wah, sering banget Dengan orang penerima kan dibahas-bahas Terlalu gak bisa terlalu nih Kayak ada gila-gila gitu Satu ya perang Virginity Yang sudah beranak Virginity Chong Eh, hadir dong Keluar kan Terlalu Terpada berkuatan juga soalnya Oh, iya kan udah 12 tahun Iya, bener Turil ini Turil ini Turil ini Udah lulus gitu ya 15 tahun Mudah-mudahan 15 tahun kedepannya lagi Luar Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Apa-apa, iya Apa-apa, iya Apa kata sih gue belakang tuh Tadi jempo ya Oke, iya Iya Dari awal tuh kan Aku tahunya dari cinta terlarang Dari Mas Dany itu jodinya langsung, jodinya terus pas ke lima lima tuh yang kedua-dua meniru Kayaknya Mas Dany itu bilang, kalo kamu masuk, kalo menurut besar, kamu akan saya kontrap di yang kedua-dua Itu ternyata Allah masuk tuh, yang langsung besar ke TV itu, pas masuk ke apa-apa keliminasi tuh 10 besar Dan misalnya, pas keliminasi malam itu langsung terentang sama awal pun, karena jodinya Mas Dany, Mas Dany, Mas Dany, Mas Dany. Mas Dany, kamu mau solo, duo apa trio? Ya Mas, siapa Mas? Itu kan Ina keluar, katanya Dewi Dewi. Kamu mau gantiin Ina? Lah, aku takut kan, ketemu dengan senior, kata-kata Puri kan udah hebat banget kan. Ditemuin tuh awalnya, ketemu dengan kata Puri, ketemu dengan Dewi Dewi. Misalnya ya, ketemu kenalan-kenalan, terus dia bilang, kenapa? Takut, terus takut ya tuh karena mulai pengalaman, ketemu senior, jadinya kayak takut berdegan aja, gitu. Terus maunya apa? Duo, eh emang solo. Solo gak pedi juga, Mas. Aku gak ada pengalaman buat nyanyi, gitu. Solo gak ada. Terus gimana? Duo aja deh. Begini ya, duo, yang penyalin sama Nita. Ternyata Nita juga punya beberapa pilihan ya? Sebelumnya, sebelum darah dikenalin aku tuh emang aku udah ada beberapa pilihan di lagu Mas Dany. Ada salah satu artis juga yang sekarang aku udah terkenal, gitu. Memang jalurnya dia ternyata solo, gitu kan. Lagunya aku tuh, Mas Dany udah dengerin duluan sih, Cinta Kelarang. Gitu, jadi memang lagi nunggu jodoh nih lagu. Jodohnya sama Dahara, keluarlah di TV perdana 9 Januari 2009 di Ibo. Kita keliling TV, keliling radio. Lalu, 6 bulan kemudian aku enak banget bulan dunia ke Juli. Itu buang-buang waktu waktu ini. Sampe detik ini lagu itu masih kayak lagu-lagu paling terbaik aku sih. Belum ada obrolah atau langsung kita bikin musik yang kayak gini, yuk? Atau ini segera maksudnya? Baru-baru kudawet kenalan? Bener-bener mentah banget. Aku juga waktupun gak kepikiran kalo ternyata Mas Dany yang beneran serius gitu. Aku mau ngasih aku proyek. Karena kan dulu di derok juga sebenernya cuma adisional. Oh. Karena kan aslinya derok bule-bule. Oh, jadi kita tuh yang Indonesia tuh sebenernya awalnya cuma di jadikan adisional gitu. Ternyata di virginized malah kita dijadikan kreat, korsomil asli juga kan sama saya. Ya, saat kebanggaran juga. Berawal dengan virgin. Gak ada sama Mas Dany. Nol sama. Mas Dany masih nama. 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 Mas Dany masih di virgin kan né. Mas Dany masih nama. Mas Dany masih nama. Sial kita bilang gitu. Langsung lo. Langsung ke point. Yang bawa Mas Dany tidak? Yaudah kalian aku namain the virgin. Awalnya virgins? Virgins. Virgins pake S. Tapi udah punya orang. Kan ada veek. Corporate tuh. Jangan Mas Dany masih nama. Mas Dany masih nama. Udah akhirnya disambilnya di virgin. Oke. Oke, karena si pertemuan dengan Kamita sama Kandara akhirnya bisa bareng-bareng sampai bermusik gitu Pernah gak dulu kebayang ada satu... Iya, orang bermusik giga gitu ya? Sama sekali gak ada. Aku kenal dari aku pribadi, aku kenal Mas Dany bisa sampai sekarang berkarir ya Udah hampir 17 tahun ya. Sama sekali gak ada bayangan, kita sampai di ujit. Yang kita kenal bumi aja gak ada nyangka. Kita ngasih maro, jajan gitu kan. Ya janteng. Tuhan. Lalu kita main panggil orang. Lu suka pukulor, boxer aku. Jatuh pula, ya kan pula naik motor. Jatuh, ah inget banget aku pake dulu kan aku punya motor bebek gitu kan. Jatuh sama dia lagi punya motor. Inget banget aku. Itu jatuhnya pas lagi mau mati dulu. Puter bali, kan kita lagi nyari makan gini. Teptil gak? Teptil gak? Tigaan, tigaan. 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 Rambut basah. Rambut basah. Dini rilet sama yang belakang itu seangkatan. Soalnya ya. Seumuran. Lebih senior kan? Lebih senior. Oke. Tigaan, bosan. Tigaan. Tigaan, bosan. Tigaan. Tigaan. Jadi aku tuh selalu kalo misalnya udah ketemu sama senior atau sama teman yang sudah berkerja Pertama 10 tahun tuh sepuluh pinginannya yang seperti mana sih? Rasanya kalo aku pribadi ajaib sih Ajaib banget, aku berenggarni angka Aku main ke luar kota kemana pun aku Walaupun kemarin lagi pandemi aku pake maskerpone Orang masih ada yang ngeh mau minta Itu buat aku maging banget Maging banget, maging Ajaib buat aku, maging Ada lagi? Rasanya banyak Maksudnya angka sesudah Maksudnya susah, orang tasik gitu ya Terus punya duo, terus sama-sama ngomong-ngomong tahan Kayaknya mereko sih kagajin Mereko 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 Salah Inggris Ajaib sih Bisa bertahan, maksudnya kok bisa gitu Terus untuk persiapan kelima belas tahun Waktu sepuluh tahun awal tuh Ada yang kayak mikir waktu itu Soalnya aku tuh belum bisa, mungkin yang seperti kami bersama kadara waktu itu ya Belum bisa berpikir, belum bisa berpikir Jadi kuat ya, kelima tahun itu Oh ya Waktu sepuluh tahun itu memiliki banyak banget juga ya Waktu kelima belas tuh ada gak sebuah kayak acang-acang khusus nih Ya kita kelima sampai kelima belas, kalau kita keinggiri Waktu kelima belas sampai ke dua puluh, kalau kita keinggiri Iya Kemarin kan kita skip ya, 3 tahun kan Kemarin kan kita skip ya, 3 tahun kan Kemarin kan kita skip ya, 3 tahun kan Iya Kacau balau deh Kacau balau deh Kacau balau deh Kacau balau deh Gak ada persiapan apapun Jadi kayak ngalir gitu Ngikutin alurnya Allah gitu Semangat Ya Sampai kita ada gitu Ini gitu Jadi mau ngalir Iya Itu lah kerennya ya Kalau misalnya ngobrol sama yang Berarti ya Nah, naunan kikitu gitu sih Jadi naunan-naunan kikituan Dulu ikutin aja Jalanin aja Jalanin aja Karena tuh persatu sama Karena semua band-band Sudah kayak dua ya 30 tahun Mereka juga pasti gak akan nyangka juga Dan mereka juga Karyanya gak naik terus kok Mereka pasti ada masa menurun Mereka pasti pernah ngerasain gak punya job Atau mungkin orang Lupa Pernah ngerasain Mereka pasti pernah dipercayakan Berasa ngerasain Ya Kaudah kan Yes Oh Ya 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 Itu dewa coba lihat Iya 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 Kalo aku bisa main guitar itu awalnya SD Kelas 6 aku nyet banget main akustik Terus abis gitu SMP itu aku ngeband disini main drum dulu Belajar main drum dulu awalnya Sebenernya bukan drama tapi kita punya band sekolah Anak musik di sekolah kayak ngeband dengan cowok-cowok Aku awalnya main drum dulu Tapi drum tuh gak aku tekunin karena waktu itu ada dari sekolah lain Manggil aku untuk main guitar Dari situ aku belajar main guitar Tapi lebih spesifik main merodinya Aku bener-bener gak ada sekolah musik sama sekali Gak ada Atau tidak belum? Pul sampe sekarang makanya skillnya pas-pasan gitu Gak jarang kulit juga aku males menjeri Jadi memang skill aku seadanya kalo bisa belajar bikin lagu kayak SMP Aku punya bandingan dulu cewek semua Personernya kita sepertinya di sini Sampai akhirnya aku dikenalin sama Mas Wawa Dari situ lah titik kebalik aku berkarir di juridik musik secara profesi Awalnya itu berarti langsung jadi edison drum? Ya di Mas Dan itu langsung jadi edison drum Itu titik kebalik aku Mas ini memang karena tidak pernah ada sekolah itu mungkin ya ya Akhirnya yang latihan aku vokal te Ikut selaku rekaman itu waktu itu bikin ke lagu Karena lagunya cuman bikin lagu rekaman sekolah juga Sampai dulu diajarin main piano 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 Misalnya dikikikin Mas ini waktu itu dilap Awalnya itu dikikin mau main guitar sampai dikiraknya ya Jadi aku orang itu masih yang sore Dan itu masih yang nyungkur Tidak, itu mah kalo kibor itu lebih-lebih ke bunda maya Bunda maya kan memang dia kibornya udah gila Kalo di virgin memang dari awal udah hangat darah Nah ini temukan di subuh gitaran Mas ini masih bilang? Ya awalnya di subuh darah main ke kibor Kemandiannya Ah biwa Apa apa mas nyanyi aja? Akhirnya dia minta nyanyi aja Aku lakukan main guitar sama nyanyi Memang dari tertutup mas Dhani dari derok Di derok itu aku juga gak sengaja Itu dipaksa sama kita dipaksa sih Aku diselumah Dhani nge-backing Baking mokana dari situ awal mulanya aku nyanyi Tadi memang belum-belumah gak pernah Mas Dhani, mas Dhani itu aku juga kaget Waktu itu derok itu lagi manggung Aku belum kenal darah Di sekolah Mas Dhani bilang ke Jackson Menurut kita dikasih 5 cerita Aku akhirnya dari situ aku Bebek itu Bebek itu Terlok Akhirnya terusan Sambil bikin aku dikasih 4 Itu memang Mas Dhani itu Padahal aku tadinya gak kepikiran Jadi awalnya kan darah semua nih Mencintainya Ngerasakin Meski terlarang Karena dia yang milik Semang baikku Kamu rasa ini Anugerah yang ku asal Apakah Apakah Mas Dhani 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 Yang pertama Oke, yang pertama adalah, jadi menurut info yang saya dapatkan, Kamita ini orangnya agak suka joget-joget random. Hah? Joget random? Apakah benar sih? Wah, ini nggak ada tau. Eh, salah nggak? Eh, kebalik, soalnya kebalik. Tantrum tiba-tiba jadi kantrum. Tantrum itu apa nih? Tantrum? Nggak, berarti ini positif. Keralihan tantrumnya dengan joget menciptakan koreografi. Mungkin salah satu koreonya ada yang bertunjukan. Gimana, Neng? Aduh, nahan sih. Ayo, kita tunjukkan, Neng. Tunggu, tiga, Neng, Jali. Thank you. Itu inspirasinya dari Kang Denny Cagur. Kalo dia menggul Kang Jali ini, Neng Jali. Aku seron banget sama Kang Denny kan, joget randomnya. Aku set-joget tuh pasti begini. Mau di... Hehehe. Aku lupa, aku nampok dulu ini. Tapi nih, dia lanjut juga. Lalu dia, hehehe. Kalo Kak Erra kan ya ini. Well. Well. Katanya Kak Dara ini, agak suka buang angin. Hah? Bukan. Random. Heetut. Heetut, Neng. Ya heetut, jangan begitu. Sembarang. Sembarang. Awalnya mau ngomong gitu, kentut sembarangan. Tapi kan, buang angin. Hehehe. Sukarana hitut. Apakah betul begitu? Betul. Karena aku tuh penggulangnya berbeda-beda. Gak berfaedah banget ya. Gak berfaedah banget ya. Wainnya berbeda-beda. Jadi, anda tuh diffuser. Ini selanjaku tentang permintaan. Kondisi dan lokasi. Tapi dia serendam itu soal tentut. Tapi yaudah maksudnya, ya itu aku suka dari darat. Maksudnya dia walaupun ya cantik. Biasanya cewe cantik jahim ya. Kalo ini mah seborot tering gitu emang. Emang. Apa ada aja banget. Nonton tarik namanya. Kalo cowok-cowok yang ngeliat cewe apa adanya gini kan kadang suka ada yang tertarik juga ya. Aku liat di darat kayak gitu. Soal tentut aja. Dia di mall nih. Bisa tentut. Kita lagi jalan ramean. Dia tanya tentut. Tapi dia nyalain asisten kita. Iya. Otomatis keluar duluan. Maksudnya disitu kan. Aku begini dong. Dia keluar nih. Buka pintu di pas. Ih bau kuat ya neng. Terus dia nih di sini. Gitu. Ini takut ke gini. Aku nonton. Aku bau kuat ya. Tentutnya gak bunyi. Bau gak. Silen banget buka pintu. Silen banget. Silen banget. Silen banget. Silen banget. Silen killer banget. Silen banget. Mas. Aku bener polosnya ngomong bau kuat ya neng. Iya. Masih gitu. Tidak lu. Soal tentut ya. Oke. Oke. Baiklah. Jadi tentang buang angin atau kantor tadi ya. Tapi kan sehat. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Kita bisa buang angin dan buang air. Alhamdulillah. Ada lo yang mau tentut bayar 5 juta loh. Ada. Beneran. Oke ya. Enggak beneran. Ada yang mau tentut bayarnya 5 juta. Mahal. Gila. Susah. Susah. Real ini mah. Eh santa santa. Enggak beneran ya. 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 Di guncang merawakan dirim. Selamat. Mada duit bayar saja. Tiba-tiba. Katanya kadang lah ini. Sukah infosolat. Menurutkan tar. Aaaaaaa. Ayo. Enggak enak. Mungkin karena ayam sana geleng-geleng yang sini gak tanpa. Kadang sih iya. Kadang suka bilir ya. Olam kaba minumin siapa? Siapa nih? Siapa nggak tanpa. yang dari kamu sih, eh mulan nah, teman-teman, teman-teman ini pas rakyat, kalau kopi mangi-mari oh, ini impersonet, ini deh yang gampang, yang tau saat ini impersonet pukang dagang yang nawarin dagang nah, apa-apa? tapi kamu ya, ini yang ini es cappuccino nya kakak, es cappuccino nya kang deni mana cappuccino nya, kang gilog, eh kak gilog ya itu dagang teman-teman, teman-teman yang digolodok tuh yang semenawarkan kake brosur nah, ini deh, itu gitu bukan kecandaan bukan kayak terina nausin kalau terina nausin maka kan luar-luar kayaknya, belajar ya beliau itu ya kalau itu kan sih, sama kalau cowok maka sih bilang wah bokeh, mereka sih bilang paling cecah pernah ngeintrosan siapa sampe suar suaranya sih gak sibuk suka Rina kali gak? gak gak, bukan gak amit lagi loba ya gila loba oh, goreng goreng ini mah sebuah gift suka sambung-sambung kata kalau misalnya ngomong, kayak sebutlah, ya baik biasnya kayak sayfuda sayfuda amil suka nyibung-nyibung kata yang tiba-tiba ngomong buyot ditunjuk orangnya gue gak tau sekarang tuh dapet info dan man cium ya kalau gitu kalau gitu karena tadi udah tidak valid kita lanjut ke kamita oke, siap kalau kali ini pasti banyak yang kata ya yang pertama kamita ini katanya orangnya lapis woi kalian gak taket siap taket siap tapi cilamba kayak di tiktok di tiktok pernah ada kejadian apa sampai akhirnya muncul ke tangan saya waktu ini pernah ada kejadian apa itu antara teman-teman yang tiba-tiba emosi enggak kalau masalah melankolis iya karena mungkin mereka ngeliat karakter aku walaupun di luarnya strong woi tapi memang aku kalau udah lusun keluarga kesana oke gampang emosensi gak hanya keluarga sih lebih gampang oh makanya lebih gampang masuk ke lirik mungkin nah bisa jadi bisa jadi walaupun ya walaupun keliatan lirik tapi dalamnya erotip itu bener bukan erotip aja erotip enak kalau itu enak itu fakta itu baik 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 itu fakta berarti ya kalau amitanya melankolis selanjutnya amita ini suka tiba-tiba skip ko oke amat 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 aku mau punya tayangan iya gak tau kenapa ya aku tuh mungkin gak terlalu banyak memori atau mungkin udah umur oh oke tapi 38 mah itu gak begitu ya penyakitan apa gimana itu ya amin amin emang aku suka begitu kayak abis ngomong-ngomong oh yang tadi ngomongnya apa ya gitu kayaknya semua orang yang ngalamin ya coba nunjuk kesini terlalu banyak beban hidup marah gak sih nah karena suka cekir cekir ngomongnya katanya suka gue apa itu kecotin 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 suka kecot suka terlalu bersemangat ngomong padahal salah apa enggak beliut ah ya kecelepe beliut 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 salah misalkan ngomong penyanyi misalkan asar aku bilang Will Smith benceng jauh ya benceng jauh ya benceng jauh ya tapi karena beliut karena belepotan tadi akhirnya jadi lupa ngomong apa skip nyambu nyambu iya bener juga itu satu kesatuan satu kesatuan tapi apakah yang terakhir ini satu kesatuan juga apakah gak tau ya bahaganya suka jarak tiba terus sayang daki sayang daki sama jujur dong mandi gak mandi dong malem eh gak malem pagi karena kita sampe watang jam 3 pagi mana aja jam 2 ya iya jam 2 udah masuk hari ini 20 udah mandi kalau mau salah gue tapi kamu tidur ya emang kalau tidur kotor sekarang kita dikasur gak kotor badannya ya emang jangan mandi begitu di dalam mandi aku mau jarak mandi harus mandi karena bosan gayanya gini 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 mandi kok gaya harusnya dan pastinya kalau pasang sama lain makanya kita akan dibuatkan beberapa pertanyaan tiga dua satu perlu jawab barengan barengan yang pertama adalah sebutkan lagu pertama yang diciptakan oleh The Virgin tiga dua satu sekarang siap kompak tiap kompak berarti kita harus kasih apresiasi yang kedua sebutkan nama studio band yang pertama kali tempat The Virgin latihan selanjutnya diantara kedua member The Virgin siapa yang paling sering Moody-an 3 2 dara sebab Aku bukan telat ke lokasi, karena kita satu basecamp, aku telat bangun, karena makeupnya lebih pagi, jadi aku bangunnya lebih siap Tapi yang sering dianggap telatu, karena aku makeupnya lama, padahal dia yang susah bangun Jadi begitu kawan-kawannya Susah bangun aku, susah tidur, susah bangun aku tuh Karena banyak yang dipikir kan, yang gue pinter ya, aduh Alhamdulillah, terlalu overthinking Oke, kompleks Selanjutnya, diantara personil The Virgin, siapa yang paling banyak makan? 3, 2, 1 Ini gak kompak Berarti dua-duanya doyan makan Kayaknya kita harus tanya yang di belakang siapa? Yang mana sebelah sini Ini kan yang bener Sini yang banyak ya makannya Banyak, dikit-dikit tapi barang Saya ngalas air, aduh Gusuh air Eh tapi kita karena tunjuk satu sama lain kompak, artinya kita dua-duanya doyan makan Wey, betul Eee Harus sehat teman-teman ya Beres-beres ini gak basuh Iya Sudah ada, ini ya sudah ada jadwal Udah makan banyak di bawah tadi ya Ini tadi udah dipertanyakan, ini udah jawab Ada pertanyaan yang jawabannya sudah Riku aja ya Tapi gak apa kita tanya ulang ya Siapa yang dandan yang paling ribet 3, 2, 1 Nah Oh iya tadi udah disebut selanjutnya Gak apa-apa Eh tepuk tangan dulu, apresiasi Kita goseng gak tepuk tangan di Allah Kita tidak boleh berhenti memberi apresiasi pada seniman-seniman Aduh amin Terima kasih Selanjutnya Stage atau panggung atau event mana yang paling berkesan selama per karir 3, 2, 1 Semua Aku mau jawab kediri tadi Ada apa kita dikediri kenapa? Baru 2 lagu Gaji Buta Kenontonnya rusuh banget Itu kita terusuh Kita seumur hidup panggung ya Ya termasuk berkesan Karena inget terus jadinya kita Gaji Buta Kabut jadi Iya itu panjang banget Tapi berarti semua panggung Ini mau panggung Kemarin tuh kamu sepertinya Soalnya yang pertama kali bawa internet terlarang gue di mall Apa maksudnya? Itu inbox Antara Inbox Antara TV Eh kok internet terlarang 2? Internet terlarang 2 kemarin pertama kali bawa itu Oh pas launching Tanggal 11 Oh itu DFX Kita udah selesai podcast Sekarang lanjut radio kedua hari ini Di Fox Let's go Oh ya sekarang kita lagi mau menyeberangi jalanan yang penuh dengan lautan motor ya Oh ya sekarang kita lagi mau menyeberangi jalanan yang penuh dengan lautan motor ya Dan Well baru dah kita naik mobil sekarang Well Ini adalah Tempat kedua Hari ini Podcast ini ya Buat radio Ya Ini nampangnya Bentar-bentar Bye 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 Terima kasih.